Halo semuanya, aku saya Selamat datang kembali di Minecraft Survival Indonesia Oke guys, di episode sebelumnya kita udah membuat ladang gandum ini Dan kalian bisa lihat disini udah ada beberapa gandum Yang mulai bisa kita panen, bagus banget Udah kuning-kuning warna ya guys Dan kalian lihat pohon, spruceku disana udah ada 4 pohon ya Aku tanam 4 pohon spruce Jadi kita bisa farming pohon spruce dengan sangat cepat guys Oke guys, sebentar lagi bakal malam Jadi aku bakal panen beberapa disini Gandum, wih mantap banget Kita bakal panen disini banyak banget gandum Jadinya kita udah gak perlu khawatir lagi sama makanan kita guys Jadi kita udah bisa bikin roti Tapi aku masih punya daging ayam Seperti yang kalian lihat di hotbar ku Jadi aku juga masih punya lumayan banyak makanan Oke, udah mau malam Sepertinya kita tidur dulu baru kita bertani guys Oke Oke, selamat pagi semuanya Disini aku menunjukin Aku juga di off-camp udah ada panen beberapa wheat juga guys Aku taruh sini ya Aku udah bikin 17 roti disini dan ada 16 wheat juga Jadi aku udah ada progress juga di off-camp Disini juga aku udah farming spruce lock guys Kalian bisa lihat spruce lock ku banyak banget Tapi oak lock ku masih sedikit Karena nge-farming spruce lock itu lebih gampang dipandingkan Nge-farming oak lock guys Disitu aku juga udah nanam beberapa oak lock Tapi sepertinya belum tumbuh semuanya baru ada berapa itu Kalian bisa lihat Wah gila gede banget ya Empat pohon spruce yang bisa aku farming disini Satu pohon ini aku bisa ngasihin satu setengah stack Jadi untuk kayu spruce Kita udah gak perlu khawatir lagi guys Disini ada beberapa oak lock juga yang udah mulai tumbuh Kita biarin aja tumbuh dulu semuanya Untuk sementara kita bakal farming kayu di daerah sini dulu Tapi aku ada rencana yang bagus Yang bakal aku build di daerah sini guys Oke kita bakal kembali disini untuk nge-farming guys Wah gila udah kuning semuanya Sebenernya bakal keren banget kalau aku nunggu kuning semuanya Tapi yaudah aku bakal panen beberapa gandum disini bersama kalian guys Mantap Sekarang kita udah punya cukup makanan guys Dan kita udah gak perlu khawatir lagi soal makanan Karena kita udah punya ladang gandum ini Dan kita bisa bikin roti Ataupun nanti kedepannya kita bisa breeding binatang untuk makanan kita Jadi hal selanjutnya yang aku perlukan adalah Armor guys Kalian bisa lihat disini Aku masih gak pakai armor sama sekali Aku pengen banget mining guys Jadi rencananya episode kali ini aku pengen mining Di episode sebelumnya aku pernah bilang bahwa mungkin kita bakal menjelajahi gua di daerah sana guys Tapi setelah aku pikir-pikir ada cara yang efektif dan aman banget untuk kita mining guys Itu membuat tempat mining kita sendiri atau Biasanya disebut dengan strip mining atau mining lurus gitu guys Jadi suatu trik untuk mining gitu ya Biasanya digunain sama pemain-pemain pro minecraft loh gitu ya Aku juga biasa ngeliat youtuber minecraft luar Menggunakan trik ini guys untuk yang namanya mining Oke kita bakal taruh dulu semua biji gandum sama gandum kita disini Aku bakal taruh gandum disitu aja Bijinya kita taruh disini guys Oke sebelum kita memulai mining kita guys Aku bakal cari tempat yang bagus Dimana kita bisa membangun tempat mining kita Dan bakalan keren banget kalo misalkan Ada kayak tempat masuk gua turun ke bawah seperti itu Dan aku memikirkan area sini bagus banget Kalian bisa liat disini kayak ada bukit yang kecil dikit Dan tepat banget di lingkarin tengah-tengah gitu guys Jadi menurutku bagus banget disini Nanti mungkin aku bakal rapiin dirt yang ada disini sepertinya Jadi aku bakal rapiin Oke daripada kita coba ngomong aja gitu kan Langsung aja eksekusi disini aku perlu shovel Untuk kita garuk-garuk tanah guys Waduh garuk-garuk tanah Oke aku bakal lurusin aja sampe yang disini ya Yang dibawah pohon sini Jadi kita bakal bikin tempat miningnya itu di daerah sini Tapi aku butuh tinggi 10 blok Sedangkan ini 1, 2, 3, 4 Jadi aku bakal turunin lagi ke bawah sampe 10 blok gitu kali ya Sepertinya bakalan seru kalo aku timelapse aja guys Atau aku speed up ya guys Let's go Oh kita dapet iron Bagus banget baru aja mau bikin pintu gerbang mining gitu guys Bagus banget Jadi sepertinya aku bakal turunin lagi disini Bakal bikin tangga gitu Aduh Oh maaf banget Timelapsenya terpotong gak apa-apa Kita dapet iron disini guys Bagus banget Oke kira-kira ada berapa banyak ya ironnya Wow Abis lagi hancur lagi pickaxe ku Kita bakal bikin pintu gerbangnya dulu Baru kita mining guys Seperti itu Dan rencana kedepannya juga aku bakal bikin ini apa namanya Tempat mining di bawah gitu guys Kayak tempat mineshaft kita sendiri lah gitu Oke Bakal nyesuaiin yang disini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke guys Sepertinya udah cukup Aku galinya gitu Lumayan dalam juga ya Oke Seperti aku bakal mulai bikin pintu gerbangnya Aku agak mundurin lagi Kira-kira Beberapa Lima Lima blok gitu ya Oke disini aku bakal kasih cobble Kira-kira Seperti ini Satu, dua, tiga, empat Bikin stairs Kemudian kita bikin Seperti ini Nice banget Jadi kayak ada kayak gitunya Kemudian disini Adalah pintu Aku pengen ganti yang disini menggunakan spruce kayaknya Bakal lebih bagus gitu ya Spruce plank Seperti ini Kemudian nanti disini kita kasih stairs aja Kasih Spruce stairs gitu Aku gak bawa spruce kok ya Oke aku ambil kayu dulu deh Oke aku udah bawa kayu Dua stack Lumayan cukup kayaknya Aku bakal taruh stone cutter juga disini Aku bakal bikin satu furnace juga Pengen masak beberapa cobble disini Untuk jadi stone ya kan Jadi kita bisa pake variasi gitu lah gitu Untuk dindingnya biar lebih bagus Seperti itu Oh Kaget Aku kira kamu pillager Oh Dia jual dark oak sapling guys Aku gak punya Aku gak punya emerald bro Oke sorry Kayaknya aku bakal bikin tiangnya Kayaknya aku bakal bikin tiangnya disini Ini gak terlalu dalam Ini gak terlalu dalam apa ya Aku bikinnya ya Ini terlalu dalam gak sih Oke kira-kira dimana ya Bagusnya tingginya Nanti aku bakal tambah lagi nih kayaknya Bikin kerjaan aja gitu kan Kayaknya Kayaknya Kita bakal bikin agak atas sini aja Sepertinya bagus Oke sepertinya aku bakal mulai dari sini deh kayaknya ya Jadi aku bakal tutup pake Cobble stone aja di bawah sini Oke Seperti itu Jadi disini aku bakal kasih spruce Jadi aku bakal tinggiin gitu Oke kemudian aku bakal kasih stairs Disini Oke Ini gak terlalu masuk ke dalam ya Jadi pas sepertinya Kayaknya aku bakal tambah dulu daerah sini guys Oke kira-kira seperti ini cukup sih Ini ganggu banget nih Yaudah kita kill aja guys Kita juga gak butuh transaksi sama dia ya Lumayan kita dapat kulit sama lead ya kan Maafkan aku guys Sebenernya aku tidak boleh seperti itu Tapi mereka mengganggu gitu loh Dan lumayan aku dapat lead Gratis Pengen bikin Disini Oke Seperti ini Juga Dan kita bakal Sambungin seperti ini Nice Kemudian aku bikin seperti ini Biar kayak Lembus gitu Apanya Fondasinya Oke disini juga Kemudian di Lah Oh Salah 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 Disini harusnya 1 2 3 4 5 6 Kemudian seperti ini Ini Jadi kita punya di tengah-tengahnya itu Kita bisa kasih juga seperti ini Wih Mantap banget ya kan Jadi kita punya Pintu gerbang Belum jadi guys Dan aku pengen kasih disini Kemudian disini Kemudian disini juga Seperti itu Dan aku bakal bikin Oke kemudian aku punya stairs disini Aku bakal taruh seperti ini Kemudian taruh seperti ini Disini juga Kemudian disini juga Terus aku kasih disini juga Disini juga Bener gak ya Bagus gak ya Oke bagus 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 Sekarang aku butuh Pagar guys Pagar sama gate ya guys Oke Sekarang aku bakal kasih Pagar disini Disini Kemudian disini gate Disini gate Seperti itu Oke kemudian ada satu blok Yang aku pengen Jadi atapnya Yaitu adalah campfire guys Campfire kayaknya bagus Untuk dijadiin atapnya gitu Kita coba dulu Ya kurang Kita butuh berapa lagi ya 1,2,3,4,5,6 Pertama kayaknya aku bakal kasih 2 lagi di depan Hmm Kayaknya not bad lah gitu ya guys Aku juga pengen bikin ini guys Button 3 button gitu kan Kita bakal taruh disini Oke Disitu Coba kita lihat Ini bagus banget Aku bakal bikin campfire lagi Kalau gitu Oke guys Akhirnya pintu gerbang Mining kita udah jadi Gimana menurut kalian Hasilnya bagus gak Atapnya Atapnya aku menggunakan campfire Jadi aku suka banget atapnya Simple aja gitu Jangan bener-bener kayak tempat mining Tapi disini Aku belum hiasin Karena aku pengen pergi mining dulu Baru Kita hiasin nanti guys Disini aku banyak banget Barang-barang yang gak aku perluin Jadi aku bakal taruh dulu di rumah Kemudian baru aku bakal Mining guys Pergi mining Oke saatnya Kita mulai Mining guys Oke ini masih kosong banget Aku bakal coba lihat Di bug Kira-kira kita di ketinggian berapa Kita di ketinggian 61 guys Kalian bisa lihat disitu Y61 Aku bakal Turun Sampai Y11 guys Karena untuk menemukan diamond Kalian paling tidak harus di kedalaman Minimal 16 guys Tapi biasanya paling bagus Antara 12 dan 11 Sepertinya Aku bakal maju Beberapa langkah gitu guys Jadi 1, 2, 3 3, 1, 2, 3 4, 5 gitu ya Waduh Hancur oke 5 Baru kita mulai turun gitu Aku lebih suka seperti itu Jadi di setiap Kedalaman 20 Misalnya disini Kedalaman 61 Nanti di kedalaman 40 Kita bakal bikin kayak gini lagi Karena aku juga butuh untuk Mining batu guys Karena aku suka banget Pake batu untuk Ngebuild Aku mengubah pikiranku guys Sepertinya aku bakal Bikin seperti di atas tadi 5 blok 5 blok Di setiap 10 blok turun guys Jadi 1, 2, 3 4 5 Wih lumayan kita dapat call Oke Kita ambil dulu callnya guys Baru kita mulai lagi Lumayan Untuk bikin torch ya kan Oh guys Lihat apa yang kita temukan Oh my man Kenapa harus ada gue disini Oh Tidak Ini kayaknya Ravin ya Sepertinya Aku bakal Mining ke samping Kiri kanan aja Gimana Ya lebih bagus kayak gitu ya Oke 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 Aku gak bakal Benduga Menjadi seperti ini Gapapalah Semoga gak ketemu Gue juga Di daerah sini Akhirnya kita udah sampai Kedalaman sebelas guys Kalau misalkan kalian ingat Dimana kita nemuin Ravin tadi Kita pergi ke kiri Dan ini Kita langsung lurus Ke bawah Sampai kedalaman sebelas Dan tadi ketemu gue Sedikit Kayaknya bagus banget Oke guys disini kita lagi Mining redstone Aku bakal ambil aja Apapun yang aku liat disini Jadi Aku gak bakal nyanyain Barang-barang yang ada Disini Yang aku liat disini Karena semuanya berharga Kalau untuk di awal-awal guys Dan menurutku Kayaknya Kalau kalian ngeliat aku Cuma Mining-mining gini Bakal bosan banget Jadi Aku mungkin bakal escape Sampai aku ketemu Hal yang Menyenangkan Atau hal yang menarik gitu guys Seperti diamond Atau apa gitu lah Pokoknya di Cave ini Oh redstone lagi Mantap Oh Hampir saja Hampir saja Saya yang meninjaknya ya Oke Berarti bener Di sebelah kanan ini Ada gua kah Coba kita liat Atau cuma lava gitu doang Oh iya Ada gua sepertinya Disana Oh iya Disini gua guys Oh Oke Gak terlalu besar Sepertinya Semoga ada Beberapa ore Disini Spooky Untuk kah Atau enggak Wah Kalau naik ke atas Emang Enggak terlalu bagus sih Kalau misalkan Guanya naik ke atas guys Buntu kah Ya buntu Tapi gapapa Kita ketemu iron Lumayan Oh Ada gold Gold pertama kita guys Nice Widi Gold pertama kita Yeay Oke Oke Semua ore Sudah aku ambil Disini Jadi kita bakal Tinggalin tempat ini Dan lanjut lagi Strip mining kita Kita menemukan Lapis lazuli Guys Disini Wow Tapi belum ada Tanda-tanda Diamond Yaudah Gapapa Kita ambil aja Lumayan Lapis lazuli Kita bisa menggunakan Untuk enchanting Dan disini Iron pick Exquanture Oke guys Aku bakal Menunjukkan sesuatu Yang bakal Membuat kalian Bahagia Atau gembira Aku sangat bahagia Guys Liat ini Diamond Mantap Aku nyari Dari ujung ke ujung Ternyata ada diamond Disini Dekat sini guys Aku lagi Bikin chest Untuk naro-naro Barang hasil mining kita Terus bikin tempat Apa Tempat kerja Gitu kan Aku taro furnace Crafting table Stone cutter Terus aku Pisang mining Di daerah sini Dan kita dapet diamond Hahaha Oke Aku bakal bikin Iron pick Ex Untuk mining Diamond ini guys Wuuu Oh Ada dua Oke Kita gali-gali dulu Kita dapet berapa Jangan bilang Cuma ketemu dua ya Oh Bersebelahan Sama gold Mantap banget Aku seneng banget guys Wuuu Akhirnya Jeri payah Kita mining ya Lumayan lah Ya gak begitu lama juga sih Tapi Ya lumayan lama juga Hahaha Oke Kayaknya dapet empat doang Ini Aku bakal ambil goldnya aja dulu Padahal aku Pengennya dapet Enam atau lapan Gitu kan Lumayan Kita bisa bikin Untuk enchanting table Sama bikin Untuk ini Untuk pick axe Wuuu Damn Oke siap guys Kita Kita Mining Diamond pertama kita Wuuu 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 Yey Hahaha Yey Kita bakal langsung aja guys Untuk bikin Diamond pick axe Yey Dan satunya kita bakal taro disini Liat guys Apa yang aku temukan lagi Diamond Hahaha Efektif banget ya ternyata Kita kayak gini Wah deket banget sama gue tadi Padahal Wah Memang harus diliat satu-satu guys Oh my god Kita ambil iron dulu disini Ini Kalau lumayan banyak Aku bakal berhenti mining guys Karena menurutku udah lumayan Ironku juga udah lumayan banyak Oke Kita bakal liat The moment of truth Wuuu 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 Liat kalian liat Deket banget sama Tempat kita Ini tadi Gua kita tadi Wah Wuuu Oke Kayaknya abis ini Aku bakal naik Dan ngehias Pintu gerbang kita Karena kita udah dapet Berapa diamond ya Tadi kita dapet 4 Ini sepertinya 8 sih ini Jadi kita bisa dapet 12 hari ini guys Wuuu Aku gak bakal ambil semuanya sih Sepertinya Karena aku pengen bikin ini dulu guys Enchanting table Nanti kalo misalkan kita udah enchanting Pick axe kita pake fortune Wah kita bisa dapet lebih banyak diamond Dari 1 ore diamond ini guys Jadi aku bakal ambil 1 aja Karena kalo gak salah Tadi kita dapet 4 diamond 3 diamond kita udah buat pick axe Kemudian 1 diamond kita taro di chest Jadi kita Cuman perlu 1 diamond lagi Untuk ngebikin enchanting table Seperti itu guys Jadi kayaknya aku bakal ambil Cuman 1 doang guys Ininya diamondnya Karena yang lainnya Terlalu berharga Untuk di awal-awal aku mining Nanti kalo aku udah punya fortune Aku bakal dapet lebih banyak Diamond dari 1 ore ini guys Oke Nice Sudah kita screenshot Dan kita bakal ambil 1 aja Oke Kita bakal simpan aja dulu Diamond ini disini guys Nanti kalo kita udah punya fortune Kita bakal mining diamond itu guys Mantap Disini aku udah masang iron guys Dan kalian liat Iron kita udah ada 26 iron ingot Artinya kita bisa bikin Armor disini Oke aku bakal bikin chest plate Mantap Kemudian helmet Widdy Kemudian boots Dan leggings Nice Sekarang kita tinggal Pasang aja guys Oh man Kita udah Full iron armor Yeay Oke guys Kita sudah keluar Dari tempat mining kita Dan aku sudah menyelesaikan Untuk mendekorasi Depan pintu gerbang mining kita Dan hasilnya Aku lumayan suka guys Dan ini hasilnya Oke Ini dia guys Hasilnya Gimana Apakah menurut kalian bagus Aku Ganti semua disini Menggunakan Cobble Di Era sini Cobble Stone Sama under sheet Biar Gimana ya Lingkungannya itu Terasa banget Tempat mining Gitu kan Kalo dirt gitu Nggak begitu bagus Disini aku tambahin Beberapa ore Biar keliatan Kalo ini tempat mining Ada gold sama iron Disini Aku belum punya Diamond ore Kalo misalkan kita punya Diamond ore Nanti kita hiasin Dan kita Taruh disini juga Ada beberapa barrel Dan chest Juga aku taruh disini Jadi biar kayak ini Adalah tempat Naruh ore Sementara Gitu guys Gimana Apakah Kalian suka Pintu gerbang Tempat miningnya Tempat mining ini Kita belum selesai ya Rencananya yang Tangga ini Juga bakal Aku hias Jadi biar Lebih bagus Ini masih Seperti gua Ini jelek banget Dan di bawah juga Aku pengen bikin Kayak mineshaft Gitu guys Oke Oke guys Mungkin video kali ini Sampai disini dulu Kita udah membuat Pintu gerbang Mining kita yang Lumayan bagus lah Setelahnya Dan kita juga udah mining Dan mendapatkan Diamond pertama kita Dan Lumayan banyak Kita mendapatkan 12 diamond Dan kita juga Udah Full armor Yeah Oke guys Jangan lupa Like video ini Kalau kalian suka videonya Jangan lupa komen Kalau kalian punya Kritik dan saran Ataupun ide Usul Untuk apa yang bagus Aku bangun Di duniaku Dan pastinya Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa klik Tombol subscribe Untuk mendukung Perkembangan channel ini Oke guys Sampai jumpa di video selanjutnya Thank you Udah nonton Bye bye Sub indo by broth3rmax